Baik assalamualaikum semuanya pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama bang mimin yang akan memprediksi bocoran sinetron love story the series yang akan tayang nanti sore di SCTP Dan dimana dalam episode kali ini kita akan dibikin tegang ya guys Karena saat ini om paisal yang lagi dalam bahaya tentunya Dengan orang yang tiba-tiba menghadang di perjalanannya om paisal Dan orang tersebut yang ingin menghabisi dan menghajarnya Tapi dengan kejadian tersebut yang diketahui oleh si hatar tentunya Yang pastinya hatar datang untuk menolong om paisal dari gangguan orang tersebut Dan mungkinkah orang tersebut adalah anak buahnya om haris ya Yang sengaja datang untuk menghabisi om paisal Karena om haris yang saat ini menyimpan dendam dengan rasa cemburunya terhadap om paisal Yang selalu mendekati tante anita tentunya ya Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channelnya bang mimin Dan episode selanjutnya kita pun akan disuguhkan dengan adegan yang sepenuh kebahagiannya Karena Maudie saat ini lagi mengadakan acara selamatan sekaligus ukuran tentunya Di tempat rumah barunya Maudie Dan disitu kebahagiaan Maudie yang sangat bertabur dengan keluarga Argadana Walaupun Maudie banyak menyimpan rasa kekecewaannya terhadap keluarga Argadana Dengan semua prihalnya si Arman dan tante Emily Yang selalu memojokkan Kenrawilantara Dan mungkinkah Maudie akan mampu membalas semua kebusukannya si Arman dan si Emily ya guys Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk dukung terus channel ini Agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Jangan lupa untuk selalu like komen di kolom komentar di bawah ini Dan selanjutnya dimana Om Dirga Yang saat ini telah dikejutkan dengan prihalnya si Reysa Yang bahwasannya si Reysa telah mengirim sebuah foto adegan pernikahannya Reysa dan si Perjaya Yang bahwasannya Om Dirga yang sangat mengharapkan Pernikahan si Reysa itu bersama si Juragan Robani Karena Om Dirga yang sudah berjanji dengan semua utangnya ya Ke Juragan Robani akan lunas asalkan si Reysa bisa menikah dengan si Juragan Robani Dan berkemungkinan Om Dirga akan sangat murka dengan semua prihalnya si Reysa ya Dan sekian dulu info yang dapat Bang Mimin sampaikan dan jangan lupa Untuk selalu saksikan sinetron Love Story The Series yang selalu tayang di SCTP 1 untuk semua Dan waktunya Bang Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!